Hai, kembali lagi dengan JJ Pro. Apa kabar, Bapak, Ibu? Semoga kita semua sehat, sejahtera, diberkati Tuhan. Question and Answer, Prulits edisi April 2021, tentang persetujuan penggunaan data nasabah melalui mikroset. Mengapa tenaga pemasar dari Budensial Indonesia perlu mendapatkan persetujuan atau konsen penggunaan data dari prospek atau nasabah? Dikarenakan adanya Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik yang mengatur lembaga keuangan untuk meminta persetujuan dari pemilik data secara tertulis atau elektronik sebelum digunakan untuk keperluan pemasaran oleh pelaku kegiatan pemasaran dalam hal ini tenaga pemasar dari perusahaan. Bagaimana prospek atau nasabah tidak merespon atau menolak memberikan persetujuan konsen penggunaan data, maka tenaga pemasar masih tetap dapat melakukan follow-up dan closing sampai 30 hari dari waktu input prospek di Prulits. Apabila lebih dari 30 hari prospek atau nasabah belum memberikan persetujuan, maka data prospek atau nasabah tersebut akan dikunci, dinonaktifkan sampai persetujuan diberikan. Apabila lebih dari 60 hari prospek atau nasabah belum memberikan persetujuan, maka data prospek tersebut akan dihapus dari Prulits. Yang ketiga, apakah closing dari Prulits yang belum mendapatkan persetujuan dari prospek atau nasabah tetap dapat dihitung untuk kontes yang berhubungan dengan Prulits? Coba ya kita baca ya. Ya, tetap berlaku untuk perhitungan kontes berhubungan dengan Prulits dengan tetap mengikuti kriteria syarat ketentuan pada masing-masing kontes. Yang keempat, apakah tenaga pemasar perlu minta persetujuan penggunaan data nasabah juga? Sorry, untuk Prulits dari Prulits, media sosial, dan OVO tidak perlu. Karena persetujuan penggunaan data nasabah sudah didapat. Waktu prospek atau nasabah klik iklan di masing-masing platform digital tersebut. Apabila tenaga pemasar sudah mendapatkan persetujuan penggunaan data nasabah tetapi kemudian melakukan closing langsung menggunakan ESKS-ESPAC dari halaman utama Prulvost, apakah tetap dianggap sebagai produksi dari Prulits? Untuk closing yang dilakukan langsung di menu ESKS atau ESPAC tanpa melalui fitur Prulits tetap dapat dihitung sebagai produksi dari kontes Prulits, tetapi dihitung sebagai agensi biasa. Yang keenam, terakhir, apa yang dilakukan tenaga pemasar apabila sulit mendapatkan persetujuan penggunaan data nasabah menggunakan fitur mikrosite? Tenaga pemasar dapat menggunakan fitur link PAS referensi tersebut. Persetujuan penggunaan data nasabah akan didapat dari proses agitasi PAS. Oke guys, makin sukses bersama Prulits. Semoga bermanfaat. God bless you all. Bye.